Intro Nah dari sini kan akhirnya terlihat ya Disini tiba-tiba ya secara tidak langsung Pak Prabowo yaitu menyebut Atau bahkan disini memuji mantan presiden SBY Ya disini dalam berita yang beredar dari Detik News Yaitu Prabowo Ekonomi solid dibangun Jokowi karena fondasi solid oleh SBY Ya kalau anda mengetahui seperti apa coba Di zaman Pak SBY dulu Kita ketahui kan banyak yang mangkrak ya Bahkan juga banyak yang kader-kader dari Demokrat itu terkena kasus korupsi Dan bahkan juga pembangunan jalan tol Pembangunan jalan tol tersebut juga banyak yang mangkrak Dan sudah diteruskan oleh Presiden Jokowi Dodo Dan bahkan juga pembangunan Ada kalau nggak salah 34 proyek listrik Mangkrak di era SBY Disitu juga diteruskan oleh Presiden Jokowi Dodo Tetapi ketika Presiden Jokowi Dodo Pada waktu lalu di Rakernas PDIP Itu ya terlihat dukungannya lah Kepada Ganjar Pranowo Tiba-tiba disini langsung Memuji SBY bermanuver Nah disini menurut anda bagaimana ya? Tiba-tiba memuji Memuji Pak SBY Ya kemungkinan disini kelihatan lah Apalagi juga Demokrat saat ini kan Mendeklarasikan Pak Prabowo Subianto ya Artinya disitu Demokrat mendukung Yaitu pada Pilpres 2024 Pak Prabowo Subianto Disini bahkan juga dikomentari oleh Islah Bahrawi ya Baru sedikit Pak Jokowi bicara soal Kedaulatan pangan di Rakernas PDIP Bapak ini sudah mulai kelihatan aslinya Yang jelas warisan Pak SBY itu adalah Legitimasi HTI Yang oleh Pak Jokowi justru dieliminasi Yakin yang model begini Bisa jagain Pak Jokowi setelah purna tugas Ya memang pada waktu lalu juga terlihat ya Bukan hanya Pak Prabowo disini ya Tetapi pada waktu lalu juga terlihat Anies dan Caimin Malah mendapatkan undangan ya Dari risik siap kita ketahui Rekam jejaknya ya seperti apa ya Padahal juga sudah dibubarkan Oleh pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Bayangkan Nah memang Menurut saya yang paling relevan adalah Yang bisa meneruskan cita-cita Dari Presiden Jokowi Dodo Program-program dari Presiden Jokowi Dodo Yang berkesinambungan Adalah tidak lain dan tidak bukan Menurut saya adalah Ganjar Pranowo disini Ganjar Pranowo Menurut saya yang paling tepat Yaitu yang bisa meneruskan Program-program kebijakan Dari Presiden Jokowi Dodo Bahkan pada waktu lalu juga Dikomentari oleh Denny Seregar ya Padahal cuma Bisik-bisik seperti ini saja Besok Pasti ada yang mepet Bapak Eh siapa? Praboro Oh hehehe Biar aja Bikin seneng orang kan Dapat pahala Ya Kalau dilihat dari sini Itu terlihat Yaitu Pak Jokowi disini Memilih Ganjar Pranowo lah Pada Pilpres 2024 Bukan ke Pak Prabowo Dan lain sebagainya Kalau menurut saya pribadi Pasti Memilih Ganjar lah Karena Ganjar Pranowo dirasa Bisa Meneruskan estafet keumpinan Dari Presiden Jokowi Dodo Dan juga Sudah tegas lah Sudah tegas Tidak mau kompromi Dengan kelompok Radikal dan lain sebagainya Intoleran dan lain sebagainya Nah dari sini Saya penasaran ya Kira-kira Seperti apa sih Beritanya disini ya Yang dikementari oleh Islah Barawi disini Nah dari Detik News ya disini Bakal calon Presiden Baca Pres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto Mengatakan Membangun sesuatu Harus dilakukan Dengan fondasi yang solid Dia mengibaratkan Pembangunan bangsa Dengan membangun gedung Kita Bangun gedung Harus dengan Suatu fondasi Kita bangun Bangsa juga Harus dengan fondasi Kata Prabowo Dalam acara seminar nasional Kebangsaan bersama Seribu guru Rektor dan cendikiawan Di Hotel Bidakara Jakarta Selatan Pada 30 September Disini Prabowo Kemudian menyebut Fondasi ekonomi solid Dibangun Presiden Jokowi Dodo Tak bisa dilepaskan Dari fondasi Yang dibangun Presiden ke-enam Susilo Bambang Yudhoyono Dia mengatakan Fondasi yang solid ini Membuat lebih mudah Mencapai cita-cita bangsa Fondasi ekonomi solid Yang dibangun Presiden Jokowi Dodo Tapi Kita juga tidak lupa Pak Jokowi bisa membangun Fondasi solid itu Karena fondasi solid Yang dibangun oleh Presiden SBY Keberhasilan Dua presiden itu Membuat lebih gampang Kita menuju Yang kita cita-citakan Ujar Prabowo Subianto disini Selain Soal fondasi solid Prabowo juga Bercerita Soal banyak Yang tidak suka Dirinya bergabung Dalam kabinet Yang dipimpin Presiden Jokowi Dia mengatakan Banyak pendukung Yang kecewa Dengan dirinya Saya minta maaf Saya waktu itu Mungkin jarang Bahkan mungkin Baru sekarang Saya berjumpa Dengan kalian semua Dan saya mengerti Saya mengerti Banyak pendukung Saya kecewa Dengan saya Saya mengerti Banyak yang tidak Mau saya bergabung Dengan Pak Jokowi Saya mengerti Hanya itu Kata Prabowo Subianto Nah ternyata disini Akhirnya ya Bisa jadi Setelah Para kerenas tersebut Presiden Jokowi Dodo Bahkan juga Memuji Ganjar Pranowo Dan bahkan juga Memberikan statement Kalau dilantik Menjadi presiden Langsung Wujudkan ketahanan Pangan dan lain-lain Nah disini kan Menurut saya Yaitu Presiden Jokowi Dodo Menunjukkan Ganjar Pranowo Yaitu Untuk meneruskan Kebijakan-kebijakan Dan juga program-programnya Padahal juga Baru disentil Hal seperti itu Saja ya Disini terlihat Pak Prabowo Subianto Langsung memuji Mantan Presiden Keenam Susil Bambang Yudhoyono Nah dari sini Saya penasaran ya Kira-kira komentar-komentarnya Seperti apa sih Disini ya Yang pasti SBY itu Neo Orba Yang mainnya Halus banget Sesama geng Orba Pasti Nyetel lah Walau Dulu pernah Dikebukin Kedaulatan pangan Bikin kuping panas Sulit untuk dipercaya Kalau gak bela SBY Ntar ditabok Dan juga Sekarang Udah satu gerbong Mulai rontok Bulu dombanya Wow Doi ngemeng begono ya Karena si Pepo Jadi join Di grup Jumbo Plus infrastruktur Yang ketinggalan Makanya resistensi Terhadap PS Perlu digaungkan Kembali karena GP Pilihan yang Sangat tepat Nah dari Cuitan Denny Sergar Disini Kira-kira Komentar-komentarnya Seperti apa ya Disini dari Mas Tiff Kirain bang Mau tulis gini Boleh pinjem 100 Tak para Kampret Ya Fik sih Gimana kabarnya ya bang Yang kemarin jualan foto Di Baliho Ya Nah kira-kira Setelah Presiden Joko Widodo Mengatakan hal seperti ini Yaitu bahkan Secara tenang-benerang Yaitu menunjukkan Jarbranowo Kira-kira Apakah Spanduk-spanduk Baliho-baliho Atau bahkan Poster-poster Majalah Yang memuat Foto Prabowo Dan Presiden Joko Widodo Kira-kira Akan ditarik Atau dihapus Atau bahkan diganti Kira-kira Menurut saya sih Enggak ya Kemungkinan terlalu pede kali ya Kemungkinan terlalu pede Jadi kemungkinan Tidak akan ditarik Atau bahkan diganti Nah dari sini Bahkan juga Pak Prabowo juga Memuji Anggap cukup berhasil Prabowo ibarat sepak bola Presiden adalah kaptennya Ya memang Kalau berhasil itu Ya Presiden adalah kaptennya Kalau gagal itu Karena olah menterinya Ya Yang seperti kemarin lah Yaitu Tersandung kasus korupsi Dan lain sebagainya Itu memang dari Oknumnya ya Kalau dari Presiden Joko Widodo Visi misinya pasti Pro dengan rakyat Pro dengan masyarakat Dan pasti juga Akan Membawa Sejahteraan rakyat Seperti BTS yang kemarin Seharusnya Berguna Untuk masyarakat Tetapi Gara-gara ada Oknum Akhirnya juga Meruhikan uang negara Yang 8 triliun lebih Jadi menurut saya Memang harus Ada yang Tegas lah Sosok pemimpin Pengganti Presiden Joko Widodo Ya Kita bukan mencari Pengganti Presiden Joko Widodo Tetapi Kita mencari Sosok Penerus Yang bisa melanjutkan Program-program Dari Presiden Joko Widodo Ya apapun itulah Untuk Pemilihan Presiden Pada tahun 2024 Semoga saja Berjalan dengan aman Berjalan dengan lancar Dan yang paling penting adalah Berjalan dengan jujur Dan juga adil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!